Halo Besti, Guten Morgen, Selamat Pagi, Horas Amang Inang, Wie geht es euch? Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich heiße Melda und jetzt lebe ich in Deutschland. Minggu lalu, kita mengunjungi salah satu kota terbesar di Jerman, yaitu Kota Köln. Kota Köln ini dialiri atau dilalui oleh River Rhein atau Sungai Rhein. Dan dijembatani oleh Hohenzollerbrücke atau Jembatan Hohenzollern. Jembatan ini dilalui oleh pejalan kaki dan juga dilalui oleh kerata cepat dengan enam jalur. Kota Köln ini identik dengan Gereja Katedral atau yang oleh Jerman disebut Kolnerdome. Kolnerdome ini merupakan katedral tertinggi atau terbesar yang ada di Jerman, dan konon kabarnya merupakan gereja nomor tiga terbesar atau katedral nomor tiga terbesar di dunia. Gedung ini merupakan salah satu gedung pencakar langit yang terletak di pusat kota Köln yang merupakan peninggalan dari era masa lalu. Katedral ini juga memiliki ciri hasi yaitu menara dengan ketinggian mencapai 157 meter. Jadi kalau misalnya kita terlesat di kota Köln, menara itu bisa menjadi panduan sejauh mana kita dari pusat kota. Gereja ini memiliki 11 lonceng di mana berat satu lonceng adalah 24 ton. Jadi kalau lonceng berbunyi, seantero kota Köln bisa mendengar bunyi lonceng ini. Bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, katedral ini juga sering dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara sebagai wisata religi di Jerman. Sebelum pandemik, wisatawan yang berkunjung ke gereja ini bisa mencapai 20 ribu orang per hari. Wow banyak banget ya, padat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk kita masuk untuk melihat gimana sih interior dari gereja katedral ini. Jadi dari luar ada patung Bunda Maria sebagai pusatnya dengan bayi Yesus. Dan juga ada 6 patung di samping kiri dan samping kanan. Jumlahnya 12 yang melambangkan 12 murid Yesus. Jadi gereja katolik ini mulai dibangun sejak abad ke-13 dan selesai dibangun pada abad ke-19. Bayangkan butuh 600 tahun untuk menyelesaikan gereja ini. Pada Perang Dunia Kedua, jamannya Adolf Hitler, sempat juga kota Kolen dibangun yang menyebabkan beberapa tempat di kota Kolen hancur dan juga gereja ini sempat harus dironevasi berkali-kali. Jadi di depan ini ada lilin. Jadi kalau kita datang, kita bisa menghidupkan lilinnya dan juga memanjatkan doa. Setelah itu kita bisa memberikan persembahan. Ada tempatnya di sana, ada kotak persembahannya. Mungkin sebagai biaya perawatan untuk gereja ini. Terima kasih telah menonton! 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 Bye! Bye! Terima kasih telah menonton!